Intro Pemirsa, hari ulang tahun ke-7 pelampat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kali ini sangat istimewa tidak tanggung-tanggung secara serentak seluruh kalir PDP Sumatera Utara memberikan kado istimewa kepada Haja Megawati Soekarno Putri dengan menanam pohon untuk diwariskan kepada anak cucu kita Bukan tanpa alasan kado ini diberikan kepada Ketua Umum Partai Penguasa tersebut dengan menanam pohon serentak di daerah bantaran sungai di Sumatera Utara Pasalnya gerakan penghijauan ini dilakukan akibat ekosistem flora dan pauna yang rusak tanpa adanya pengendalian sehingga menyebabkan penjana banjir di mana-mana Penanaman pohon serentak juga dilakukan di PJPDI Perjuangan Sedang Bedagai di kawasan Pantai Romantis, Desa Nagalawan, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Sabtu 23 Januari 2021 dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Hadir pada acara tersebut pengurus PDP Sumatera Utara Sangbang Utajulu, Maniarti Bangun, pengurus DPJPDIP Kabupaten Sedang Bedagai pengurus PAJPDIP Kecamatan Perbohongan dan Teluk Mungkudu serta sayap partai dan fraksi PDP serta DPD Sumatera Utara, Delvin Barus, Esti Sementara Kapolres Sedang Bedagai hadir mendampi calon bupati dan wakil bupati terpilih Darma Wijaya dan Adlin Tangguna Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Kapolres Busta Jajaran dan juga saya hormati Petua DPD Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ibu Meriaki Bangun dan juga Ibu Sarma, Buka Ibu Selamat Datang di Kabupaten Sedang Bedagai juga hadir bersama kita fraksi PDP Perjuangan Komisi Sumatera Utara Bapak Ibu Merdeka Rus para multa IPC juga fraksi Petua PAC dan seluruh hadir undangan sekalian mohon maaf tidak ases percuma satu persatu hadir bersama kita juga Bapak Ati Pemahasih Tangguna ini menjadi PR bagi kami dengan Bapak Ati Pemahasih Tungguna dan nanti karena kalau kami memimpin jangan adalah seperti-seperti itu mudah-mudahan disini hadir juga Bapak Kapolres nanti penanaman ini juga menambah kebersamaan sama kita Bapak Polri dengan kita dengan rakyat semuanya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak calon Kapolres malam ya bahwa polisi dan rakyat harus bersama-sama membangun Indonesia karena memang sebenarnya ulang tahun itu adalah harus bisa membuat keuntungan bagi rakyat untuk masa depan anak-anak kita dengan ditanamnya Pohon Manggrop berarti kita mencintai lingkungan kalau lingkungan sudah kita cintai pastilah alamnya bersama kita kalau alam sudah bersama kita Insya Allah jauh semua dari marah bahaya yang sekarang ini lagi marah di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan juga gempa di Sulawesi Barang ya mudah-mudahan serang pedagang kita doakan bersama aman dan terang jauh dari marah bahaya dan jauh dari segala bencana Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua baga keluarga Kabupaten Serdang Mudagai dan terkhususnya seluruh kader partai saya Delvin Barus dari Praksi PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara ikut ambil bagian sesuai dengan instruksi DPD Partai untuk ikut menanam pohon ya di kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Mudagai adapun hal ini adalah seperti yang disampaikan oleh ya DPD tadi bahwa PDI Perjuangan peduli dengan lingkungan karena lingkungan adalah salah satu warisan yang harus kita sampaikan nanti kepada anak dan cucu kita hari ini Sumatera Utara menanam pohon sebanyak 74 ribu pohon tersebar di 33 kabupaten kota oleh karena itu ya kami berharap masyarakat juga harus mencintai lingkungan karena lingkungan ini adalah salah satu ya napas kehidupan kita manusia ini yang bisa kami sampaikan dan kami persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Mudagai dan hari ini kami bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan seluruh ranting dan anak ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Serdang Mudagai saya sebagai mewakili dan ikut-ikut mengumpil bagian dalam penanaman pohon mangrove di pantai ini demikian dan terima kasih Merdeka Terima kasih 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 Terima kasih